Data Mining dikenal lebih dulu daripada Data Science dan hingga saat ini masih dibutuhkan di banyak industri. Namun, apa bedanya antara Data Mining dan Data Science ya? Lalu apa saja aplikasi Data Mining? Lalu juga apa bedanya Data Mining dengan bidang ilmu yang lain? Mari kita bahas dalam lesson pertama di modul Data Mining. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Diskusi pertama di modul Data Mining. Kita akan membahas masih pendahuluan Data Mining, apa itu Data Mining dan aplikasinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal berikut. Yaitu apa itu Data Mining, lalu definisi formalnya seperti apa, aplikasinya dan juga terusnya akan kita gunakan sepanjang modul Data Mining ini. Baik, kita akan mulai. Data Mining apa ya? Apa kaitannya dengan Mining? Pasti ada ya. Mining seperti Mining tambang atau menambang. Menambang apa itu mineral misalnya. Seperti itu. Lalu kalau ini apakah menambang data? Lalu apa yang ingin diambil? Apa yang ingin dicapai? Kalau lambangan biasanya emas atau berlian? Kalau dari data apa ya? Saya mulai dari sini dulu. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Di era data ini, industri yang kemudian berkembang pesat adalah industri yang kemudian memanfaatkan data dan mengubahnya menjadi solusi. Untuk lebih jelasnya silahkan akses modul DSBD-01, Pendahuluan Data Science dan Big Data. Nah, industri-industri ini kemudian dari berbagai sektor ya. Dari berbagai sektor kemudian merubah data. Nah, sumber datanya dari mana? Kalau sebelumnya kita dari database gitu ya. Hanya dari database saja. Kumpulan tabel-tabel di perusahaan. Namun di era data ini, di industri 4.0 kita punya data dari media sosial, dari berbagai alat atau sensor. Misalnya smart home, IoT, dan lain sebagainya. Dari mobile phone, dari web blog, dari website juga. Dan masih banyak sumber data lainnya lagi. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana berubah data ini agar tidak kemudian hanya disimpan saja, tapi kemudian bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana kita mengambil informasi berharga dari tumpukan data yang begitu besar ini. Nah, mari kita mulai dari sini dulu ya. Dari statistika. Karena ketika seseorang membicarakan tentang pengolahan data, maka most likely yang pertama kali muncul di benaknya adalah statistika. Karena memang statistika adalah ilmu untuk mengolah data. Nah, kalau di statistika kan kurang lebih seperti ini ya prosesnya. Kita punya sebuah data seperti ini, data. Dan biasanya di statistika datanya berstruktur ya. Atau berbentuk tabel seperti ini. Atau tabular terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Dari sini kemudian tergantung apa yang kemudian dianalisa dari datanya. Bisa misalnya regresi, bisa misalnya tren. Kalau dia bergantung waktu gitu ya. Kita ramalkan, peramalan. Atau jika bisa misalnya pengelompokan atau clustering analysis. Kalau Anda sudah pernah belajar statistika, mungkin Anda setuju dengan saya. Bahwa konsepnya sederhana ya. Dari data, menghasilkan analisa. Tapi kalau kita belajar statistika, itu teorinya kompleks sekali. Nah, pertanyaannya terus mengapa? Mengapa statistika secara konsep luar begitu sederhana? Yaitu mengolah data, kemudian membuat model untuk mendapatkan informasi juga sebenarnya. Tapi kenapa begitu kompleks ya teorinya? Matematiknya begitu dalam gitu ya. Nah, penyebabnya adalah, di statistika biasanya kita punya ini, data ini adalah merupakan sampel. Ketika mengambil kesimpulan, membuat model, biasanya kemudian simpulannya di-generalisir ke populasi. Makanya kemudian pada saat mengambil sampel, di statistika ada teknik sampling, yang meyakinkan agar sampelnya mewakili populasi. Sehingga nanti kalau dibuat model, modelnya kemudian bisa disimpulkan ke populasi. Atau istilahnya adalah inferensi, atau generalisasi. Seperti itu. Jadi, teorinya kompleks, karena ingin meyakinkan agar nanti kesimpulannya juga benar. Di populasi, tidak sekedar di sampel yang diberikan. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah data saat ini, kalau dulu zamannya pertama kali statistika lahir, data itu sulit untuk didapatkan. Jadi, ketika mulai dari tahun 1800-an, 1900 awal, sehingga para statistikawan kemudian memikirkan dengan sangat ini ya, sangat sama untuk kemudian bagaimana caranya dari data yang cuma sedikit ini, kita bisa kemudian benar menyimpulkan ke populasi. Tapi, kita berada di era data, di mana data sekarang seperti ini. Jadi, data begitu berlimpah. Kalau dulu susah untuk mendapatkan data, kalau sekarang malah kelebihan. Kemudian, akhirnya jadi sulit. Kalau sebelumnya kita hanya mungkin punya satu tabel, satu, dua, atau tiga tabel. Sekarang kita punya di perusahaan itu biasanya puluhan sampai ratusan tabel gitu. Disimpan dalam, ya ini disebutnya nanti ada data warehouse gitu, atau cluster database yang sangat sophisticated gitu. Datanya banyak sekali. Terus bagaimana kita kemudian akan mengolah data-data ini gitu. Kalau tadi oke, variable yang satu, Y misalnya dipengaruhi X1, X2, X3. Lalu X1, X2, X3-nya nanti apa mananya gitu. Nah, tapi sekarang seperti ini kita punyanya. Nah, bagaimana ini cara mengolahnya? Nah, itulah kemudian makanya muncul data mining. Nah, data mining, munculnya ilmu data mining, lahirnya ilmu data mining, itu karena data yang kemudian menumpuk database. Makanya data mining punya nama lain atau sinonimnya. Yaitu knowledge discovery in database, KDD. Jadi memang data mining terakhir sebagai metode untuk menemukan informasi yang berharga dari database. Makanya di modul ini nanti juga akan dibahas dasar-dasar basis data. Nah, saya tidak ingin kemudian ketika kita membahas data mining, mengolah datanya masih dari misalnya CSV atau Excel. Karena di dunia nyata biasanya untuk perusahaan-perusahaan menengah ke atas itu selalu mengolahnya menggunakan data dari database. Dan data mining memang terlahir dari KDD, knowledge discovery in database. Gak lucu aja kalau kita melakukan data mining tapi dari Excel atau CSV. Nah, biasanya seperti ini prosesnya di data mining. Jadi ada database atau data warehouse. Dari data ini kemudian di-query, diambil sebagian datanya yang ingin diolah. Lalu biasanya ditransformasi dulu menjadi data yang kemudian siap untuk dianalisa lebih lanjut. Kemudian biasanya dilakukan segmentasi untuk kemudian dapat informasinya apa gitu ya. Nah, ini biasanya suatu proses tertentu di data mining untuk kemudian mendapatkan informasi. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan prosesnya gitu ya dibandingkan tadi statistik, ini lebih rumit, kan? Lebih kompleks. Kok berarti nanti data mining lebih sulit dari statistik? Gak juga. Justru karena kita berawalnya lihat, kita berawal dari data di database, data observasi. Beda dengan misalnya statistik. Biasanya mulai dari data sampel tadi kita bicaranya. Kemudian nanti kesimpulannya pun, data mining biasanya kemudian diaplikasikan ke database. Misalnya sebuah perusahaan startup, kemudian ingin menentukan marketing yang terbaik, pemasaran yang terbaik untuk perusahaannya. Maka kemudian bisa melakukan proses data mining ini. Dan biasanya mereka sudah memiliki database pelanggannya atau customernya yang besar. Sehingga kemudian mereka optimalkan saja terhadap customer yang ada. Nanti ada lagi analisa untuk mendapatkan customer yang baru. Tapi di sini biasanya kemudian kita hanya concern ke database yang ada, ke data yang ada, data observasi biasanya kalau di data mining. Sehingga walaupun prosesnya kelihatannya rumit, tapi kalau kita buka literatur-literatur buku-buku data mining, itu tidak serumit buku-buku statistik seperti itu. Karena ini memang proses generalisasinya itunya biasanya hanya ke database, ke data observasi kita seperti itu. Nah, proses ini juga bedanya dengan statistik gitu ya. Kalau di statistik biasanya dari awal sudah diketahui. Kita mau memprediksi apa berdasarkan apa aspek itu. Kalau di data mining, kalau saya ilustrasikan misalnya seseorang bekerja di perusahaan, maka kemudian atasannya datang kepadanya, kemudian menyuruh, ya misalkan ini ada data, 3 bulan terakhir transaksi di perusahaan kita. Tolong cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah data mining. Beda dengan statistik misalnya, tolong prediksi harga rumah berdasarkan misalnya tanah, terus jumlah kamar, lokasi, rumah, dan lain sebagainya. Itu biasanya machine learning atau statistik. Karena dari awal hipotesisnya diketahui. Data mining, seorang data miner biasanya kemudian menyusun dulu hipotesisnya. Dari data yang ada, banyak variabelnya, lalu menentukan, oh kira-kira yang ini misalnya diberikan data, seperti ini misalnya 3 tabel gitu ya. Lalu masing-masingnya ada variabelnya di sini, banyak gitu ya. Nah, kemudian dia membuat hipotesis dulu. Misalnya dugaan pertama, oh variabel ini kayaknya dipengaruhi oleh ini, ini, dan ini. Lalu variabel ini sepertinya bisa dianalisa unsupervised analysis atau interdependent method misalnya. Oh variabel ini kemungkinan dipengaruhi oleh ini, ini, dan ini misalnya seperti itu. Jadi ada 3 hipotesis misalnya yang mau kemudian dilakukan. Nah, ini data mining. Nah, kemudian dari hipotesis ini, diuji nanti lewat model-modelnya, model ke-1, model ke-2, model ke-3. Lalu kalau benar, nanti dari sini dapat informasi apa? Informasi 1, informasi 2. Misalnya ini gagal, harus direvisi. Balik lagi hipotesisnya, direvisi lagi buat baru atau diperbaiki dugaannya. Dan proses ini berulang terus. Dari hipotesis, kemudian membuat model, mendapatkan informasi, dan seterusnya. Dan di data mining diharapkan kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Beda dengan misalnya machine learning dan statistik, biasanya hipotesisnya tunggal dan diketahui sejak awal. Seperti itu. Makanya kemudian prosesnya disebut sebagai mining. Jadi dia mining informasi. Nah, di dalam proses data mining tadi, kita akan bahas lebih mendalam nanti di lesson selanjutnya. Maksudnya kebanyakan prosesnya itu biasanya dilakukan dalam proses preprocessingnya. Jadi istilahnya garbage in, garbage out. Jadi kalau datanya kemudian tidak bersih, datanya tidak baik, maka model sebaik apapun tidak akan menghasilkan informasi yang baik. Bahkan bisa jadi misleading. Bahkan biasanya mulai dari dapat data, sampai kita bisa memodelkan, itu makan resources 50-60% dari total kerjanya. Jadi memahami data dulu biasanya itu bolak-balik ke klien atau ke atasan atau ke database administrator menanyakan ini data ini apa, maksudnya apa, dipengaruhi oleh apa saja. Itu business understandingnya, kita ngertiin datanya dulu. Habis itu dibersihkan dari outlier, dari missing value, perlu transformasi atau tidak. Nanti kita akan bahas secara main detail di lesson selanjutnya. Tapi pemodelan atau statistiknya ini hanya bagian kecil dari data mining. Jadi jangan salah. Jadi kalau di data mining justru biasanya pemodelannya ini jadi fokusnya. Tapi di data mining, machine learning dan statistik hanyalah tool. Sebagai kan seperti palu atau tang atau obeng gitu ya, bagi seorang tukang gitu. Jadi dia hanya menggunakan saja. Nah ini agak beda dengan data science. Di mana di data science, seorang data scientist biasanya tidak sekedar menggunakan, tapi bahkan memodifikasi karena menyesuaikan dengan pariti di data, velocity atau volume yang mengakibatkan model atau algoritmanya perlu penyesuaian tertentu seperti itu. Nah kalau dibaca di modulnya, maka saya berikan di sana beberapa referensi, definisi formal dari data mining. Nah tidak ada definisi yang baku, tapi kalau kita baca referensi-referensi tersebut, maka kita menemukan beberapa benang merah atau persamaan gitu ya, silver lining bahasa kerennya gitu. Nah, diantaranya adalah satu, pencarian non-trivial latent pattern. Jadi jangan sampai kita melakukan proses data mining, lalu informasi yang didapat adalah sesuatu yang trivial. Jangan sampai kita misalnya nanti atasan di perusahaan, lalu merekomendasikan sesuatu yang menurut atasannya, ya kalau begini saja sih saya juga sudah tahu, tidak perlu data mining gitu, tidak perlu teknologi yang canggih dan biaya yang besar gitu. Sehingga kata-kata non-trivial ini penting. Lalu latent artinya kita tidak duga-duga sebelumnya, tidak terlihat. Nah, ketika kita menggunakan model statistika dan machine learning, baru kemudian pola itu muncul gitu. Yang berikutnya lagi, dia prosesnya iteratif. Jadi seperti tadi, hipotesis, preprocessing, kebentukan model, uji model, lalu interpretasi, dan itu prosesnya dilakukan berulang-ulang, bikin lagi, hipotesis baru atau revisi hipotesis yang sudah ada, dan seterusnya. Ini menjadi ciri khas utama dari data mining, karena proses mining ini proses yang kemudian begitu interaktif. Jadi tidak linear dari awal sampai ke akhir, dari hulu ke hilir. Kemudian di data mining, ini mirip juga seperti data sains, ini memiliki persamaan ini, bahwa business understanding atau domain knowledge, kalau di akademisi biasanya kita di dunia akademik menyebutnya domain knowledge, karena kemudian permasalahan dari apa yang akan diteliti. Di perusahaan, di industri, biasanya kita refer to business understanding. Ini adalah dengan menggunakan business understanding ini, atau domain knowledge di data mining, itu kita susun dulu beberapa hipotesis. Nah ini tadi ya, pembeda data mining. Kemudian, ini juga menjadi pembeda utama di data mining, dibandingkan misalnya machine learning, terutama ya di machine learning dan di AI, bahwa interpretasi lebih penting daripada akurasi. Ingat, data mining berarti memaining informasi. Jadi kalau seandainya ada suatu kegiatan, lalu kegiatannya hanya dinilai dengan seberapa baik akurasinya, maka proses kegiatan tersebut tidak bisa dibilang sebagai data mining. Lebih cocok untuk disebut sebagai machine learning atau AI. Karena kalau di data mining, n-produknya bukanlah model yang paling akurat. Data science atau machine learning masih bisa. Tapi di data mining, n-produknya adalah informasi atau insight. Sebanyak-banyaknya. Jadi bukan akurasi. Jadi kalau kita punya suatu model, akurasinya misalnya 98%, tapi tidak ada insight atau informasi apa-apa dari model itu, dibandingkan model kedua yang akurasinya let's say hanya misalnya 75%, tapi kemudian memiliki banyak interpretasi atau insight yang sangat berharga, yang bisa kemudian dilakukan atau action novel bagi perusahaan, maka model kedua ini di data mining itu lebih baik daripada model yang pertama. Itulah mengapa di beberapa buku data mining, di literatur, ada beberapa buku yang kemudian bahkan tidak membahas tentang neural network atau jaringan saraf tiruan. Karena di jaringan saraf tiruan, model jaringan saraf tiruan itu tidak bisa diinterpretasi. Kita akan bahas lebih detail nanti di pelajaran selanjutnya. Nah kemudian, ciri khas lain dari data mining, tadi sudah kita bahas ya, datanya berasal dari data observasi, bukan data yang ambil dari sampel langsung seperti questionnaire atau survey. Tidak seperti itu, tapi biasanya adalah data observasi. Aplikasi dari data mining banyak sekali di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di lingkungan. Banyak sekali kalau kita google, di website juga di modul diberikan contoh-contohnya, berikut link dari paper-papernya, itu banyak sekali. Ketika kita google, kita search, kita langsung mendapatkan banyak sekali aplikasi dari data mining. Termasuk sebenarnya kita kemudian bisa meng-cross, melakukan data mining untuk mencari misalnya potensi obat dari COVID-19 atau corona. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh data mining. Di masa depan data mining, ya lagi big data. Karena kemudian datanya semakin besar, kemudian kita mendapatkan tantangan pengolahan data yang baru, di mana datanya tidak hanya besar, tapi bertambah besar dengan cepat, dan format datanya semakin beragam. Jadi masa depan data mining sebenarnya adalah big data mining. Tapi yang perlu dipahami kemudian, nah ini data saintis dan data miner yang pemula, biasanya kemudian karena terlalu semangat, seperti orang baru pertama kali belajar bela diri, biasanya kemudian merasa terlalu sakit. Nah data mining, data science, machine learning, AI, dan semua ilmu pengolahan data lainnya itu hanya supporting saja. Dia main support. Tapi sebenarnya di decision making, di sebuah perusahaan, kita tidak bisa kemudian menampilkan sumber-sumber lain sebagai fondasi dasar dalam pembuatan keputusan. Ini sebuah contoh yang sangat menarik sekali. Misalnya, yang merah ini adalah penjualan CD. Penjualan CD. Lalu yang kuning adalah penjualan kaset. Ini adalah beberapa tahun yang lalu, di mana masih menggunakan kaset dan CD. Kalau kita lihat datanya, misalnya yang penjualan CD ini, itu menaik secara pesat, eksponensial. Statistician manapun, data scientist manapun, menggunakan model machine learning apapun, maka prediksinya akan terus meningkat. Tapi apa yang terjadi? Jadi, kemudian, streaming diperkenalkan. Sehingga kemudian ternyata menurun drastis. Jadi, data bukan kemudian segala-galanya. Bisa terjadi suatu inovasi di sini. Suatu inovasi diperkenalkan. Sehingga kemudian streaming, kemudian meningkat popularitasnya, dan CD semakin menurun. Seperti itu. Jadi, perlu diingat bahwa data mining hanyalah tools, statistik, machine learning. Tapi kemudian, makanya kemudian di DSBD 02, kita bahas tentang creativity, critical thinking, dan inovasi. Mengapa itu juga kemudian dibutuhkan? Ada dalam seorang data scientist, dan juga data miner dalam hal ini. Seperti itu. Jadi, tugas seorang data miner hanya memberikan rekomendasi. Biasanya, kawan-kawan yang kemudian lebih mengerti bisnis, yang memiliki network yang luas, kemudian bisa memanfaatkan informasi dari data miner, menggabungkannya dengan bisnis understanding dan knowledge-nya di bisnis, kemudian menghasilkan keputusan yang tepat bagi perusahaan. Jadi, seorang bisnismen kemudian tahu kapan untuk misalnya 100% melihat data, kemudian berdasarkan insting dan pengetahuannya, lalu dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi, posisikan data mining pada tempatnya. Nah, di pelajaran ini, di modul ini, kita akan kemudian menggunakan beberapa tools. Nanti untuk database, kita akan menggunakan MySQL. Saya menyarankan install saja secara lokal, walaupun nanti untuk mitra atau data, saya akan berikan akses ke host-nya untuk konek ke server. Kita akan menggunakan bahasa pemograman Python. Wabil khusus, kita akan banyak menggunakan Jupyter Notebook. Untuk rekan-rekan yang tidak memiliki misalnya komputer atau laptop, bisa menggunakan mobile phone, lalu mengakses lewat Google ke laboratori. Di akhir pembahasan data mining ini, kita akan melakukan social media analitik sebagai bagian juga dari data mining. Bagaimana kita memining informasi dari media sosial. Untuk keperluan itu, nanti untuk visualisasi, ini masih opsional. Saya kasih tanda asterik, kita mungkin akan menggunakan GFI. Nanti Python saja sudah cukup. Karena nanti ada yang menarik. Beautiful chart, not necessarily informative. Nanti kita akan bahasa lebih lanjut towards akhir dari pembahasan tentang data mining ini. Nanti kita akan memperlukan API untuk mengambil data ke media sosial. Kita akan menggunakan Twitter, tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti di minggu-minggu berikutnya. Dari penjelasan tadi, semoga sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan data mining dan bedanya dengan ilmu data lain seperti data science dan statistika. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang proses-proses yang kemudian biasanya dilalui ketika seseorang melakukan data mining. Nah, ini ada sebuah standar prosesnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. terima kasih. Terima kasih.